Dua buronan pencurian spesialis tiang kabel fiberoptik di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap polisi Rabu Dinihari. Polisi terpaksa mendobrak pintu rumah pelaku yang bersembunyi di kamar. Polisi lakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap buronan pencurian tiang fiberoptik yang berada di rumah kontrakannya. Di desa Coring, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Rabu Dinihari tadi. Polisi terpaksa mendobrak pintu rumah salah satu pelaku yang berupaya melakukan perlawanan meskipun tahu ia telah terkupung polisi. Usai menangkap pelaku, polisi langsung melakukan pengembangan dan menemukan barang bukti hasil curian berupa tiang fiberoptik serta mobil pikap yang digunakan untuk mengangkut hasil curiannya. Polisi menyebut aksi terakhir kawanan itu pada 21 Desember 2023 lalu. Kawanan itu mencuri enam batang tiang fiberoptik. Jika ditaksir, perbatangnya seharga 900 ribu rupiah. Beruntung polisi cepat menangkap pelaku hingga barang bukti gagal dijual. Kami temukan satu unit mobil yang digunakan untuk mengangkut barang bukti berupa tiang listrik. Dan selanjutnya, kedua orang pelaku ini yang berinsiar SP dan TS ini menunjukkan bahwa barang bukti berupa tiang listrik 6 batang itu diamangkan di wilayah jalan Malino. Kedua pelaku kini berada di Polres Goa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya terancam pasal 363 KOHP tentang pencurian dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Andi Muhammad Sarti melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.